Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab evolusi bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1 petunjuk yang dapat digunakan untuk mengembarkan urutan filogeni adalah jadi filogeni atau filogenetis adalah sejarah asal-usul suatu spesies atau kelompok organisme yang berkerabat. Ingat ya, jadi filogenetis itu asal-usul suatu spesies atau kelompok yang berkerabat. Nah dari mana kita bisa mengetahui kekerabatannya? Nah salah satunya dengan adanya fosil pada lapisan bumi. Nah fosil pada lapisan bumi itu berguna untuk merekonstruksi masa lalu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata hewan A di masa lalu bentuknya seperti ini, hewan B di masa lalu bentuknya seperti ini. Jadi di situ kita tahu kira-kira hubungan kekerabatannya seperti apa. Namun kelemahannya di penemuan fosil ini fosil-fosilnya biasanya tidak pernah utuh dan tidak selalu menggambarkan urutan filogeni secara utuh. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor dua, perhatikan gambar berikut. Menurut petunjuk evolusi, pernyataan yang benar mengenai gambar tersebut adalah jadi ini tuh ada gambar dari embriologi perbandingan. Nah dari embriologi perbandingan vertebrata terlihat adanya persamaan perkembangan embryo dimulai dengan perkembangan zigot menuju fase morula, blastula, gastrula dan akhirnya sampai membentuk embryo. Barulah embryo kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adanya persamaan tersebut menunjukkan terdapat hubungan kekerabatan di antara golongan vertebrata. Berdasarkan fakta ini si Ernest itu mengemukakan teori rekapitulasi. Yaitu rekapitulasi menyatakan bahwa ontogeni merupakan ulangan dari filogeni. Ontogeni tiap-tiap pertumbuhan dan perkembangan embryo. Filogeni adalah sejarah perkembangan organisme dari film paling sederhana hingga yang paling kompleks. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Sebenarnya di buku sebelumnya, tahun sebelumnya soal ini sudah dimunculkan. Tapi ada pilihan ganda yang jawabannya dari embryologi perbandingan itu menunjukkan hubungan kekerabatan antar vertebrata. Tapi di sini tidak ada pilihan ganda seperti itu harusnya jawabannya yang itu tapi tidak ada. Jadi kemungkinan besar jawabannya antara yang A dengan jawaban yang B. Jadi silakan kalau kalian menemukan jawaban yang lebih tepat atau menemukan dari buku-buku sumber lain silakan bisa komentar di bawah. Nomor tiga perhatikan gambar alat gerak beberapa hewan berikut. Alat gerak yang menunjukkan homologi dan analogi organ dalam tabel berikut yang benar adalah jadi kalau homologi itu bentuk dasarnya sama atau strukturnya sama tetapi fungsinya berbeda. contoh yang paling umum biasanya antara lengan manusia dengan sayap kelawar itu bentuk dasarnya sama tapi fungsinya beda. Lalu untuk yang analog bentuk dasarnya berbeda tetapi fungsinya sama contohnya sayap kupu-kupu dengan sayap kelawar tentu saja struktur sayap keduanya berbeda tapi fungsinya sama-sama untuk terbang. Nah jadi di sini kita cari yang homolog dan analog untuk yang homolog itu adalah nomor empat dan juga nomor lima. Jadi antara kelawar dengan sayap kelawar dengan kaki depan kuda itu dia homolog bentuk dasarnya sama tetapi fungsinya berbeda. Lalu untuk yang analog itu adalah gambar nomor satu dan juga dua jadi dia strukturnya sama tapi fungsinya berbeda. Maka di sini jawabannya adalah yang E nomor empat terdapat dua spesies ikan babi yaitu Anisotremus taeniatus dan juga Anisotremus virginicus kedua ikan tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama awalnya nenek moyang keduanya hidup dalam populasi yang sama namun saat tanah genting panama muncul populasi tersebut menjadi terpisah populasi ikan babi di barat dan ikan genting berevolusi menjadi Anisotremus taeniatus dan populasi ikan yang satunya itu berevolusi menjadi Anisotremus virginicus proses spesiasi tersebut terjadi karena jadi karena adanya fenomena ya tanah genting panama muncul nah karena adanya fenomena berarti disebut dengan es isolasi geografi maka jawabannya adalah yang B nomor lima belalang apioselis bulbosa memiliki bentuk dan warna tubuh menyerupai ranting oleh sebab itu belalang apioselis bulubosa dapat bertahan hidup karena habitatnya di pepohonan menurut Darwin kondisi tersebut terjadi karena jadi ini yang disebut dengan teorinya Darwin seleksi alam individu yang bisa bertahan dengan kondisi alam maka dia yang bisa bertahan hidup atau lestari sedangkan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan alam atau dia gagal berarti kelestariannya akan munah menurut Darwin alam itu akan mengadakan seleksi terhadap individu-individu yang ada di dalamnya nah individu yang ada adaptif dapat berkembang biak dengan baik sebaliknya yang tidak adaptif maka dia akan menuju kepunahan jadi jawabannya adalah yang E nomor 6 suatu makhluk hidup mengalami perubahan susunan gen dalam DNA pada sel-sel gametnya oleh karena itu perubahan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya jika sifat baru yang dihasilkan dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungannya individu tersebut akan terus hidup dan mewarisinya dan mewariskannya kepada keturunannya hal ini terjadi terus menerus selama bertahun-tahun hingga membentuk spesies baru dengan susunan gen yang berbeda dengan nenek moyangnya peristiwa ini disebut jadi peristiwa yang dimaksud di soal nomor 6 ini adalah peristiwa mutasi gen mutasi gen ini bisa berakibat tidak menguntungkan atau merugikan bagi kelestarian suatu spesies dikatakan menguntungkan apabila spesies yang dihasilkan itu bersifat adaptif dan memiliki kemampuan hidup yang tinggi namun jika dikatakan tidak menguntungkan bila dia menghasilkan alelnya mati atau letal sehingga tidak adaptif dan kemampuan hidupnya lebih rendah maka disini jawabannya adalah yang B nomor 7 gilus pensilvanicus dan gilus veleti merupakan spesies jangkrik yang hidup di wilayah geografis yang sama akan tetapi waktu kematangan seksual kedua jangkrik tersebut berbeda gilus pensilvanicus mengalami kematangan seksual pada musim semi sedangkan gilus veleti mengalami kematangan seksual pada musim gugur akibatnya masa kawin kedua jangkrik tersebut berbeda kondisi ini menjadikan kedua jangkrik tersebut sebagai spesies yang berbeda peristiwa itu menunjukkan adanya jadi sebenarnya mereka berada di wilayah yang sama berarti tidak mungkin isolasi geografis ya karena wilayah yang sama tetapi masa kawinnya itu berbeda yang satu pada musim semi dan yang satu pada musim gugur berarti disini terjadi isolasi gametik maka jawabannya adalah yang B nomor 8 perhatikan model spesiasi berikut proses spesiasi seperti yang ditunjuk pada gambar A dan B secara berurutan yaitu jadi bisa kita lihat disitu gambar yang A awalnya yang sebelah kiri semua spesiesnya sama tapi setelah terjadi seperti retakan ya retakan yang mungkin disebabkan gempa bumi dan lain-lain muncullah spesies baru yang berwarna putih lalu untuk yang gambar B yang awalnya semuanya warnanya gelap tiba-tiba tanpa adanya fenomena alam apapun di tengahnya ada muncul spesies baru nah kedua peristiwa ini disebut dengan spesiasi jadi munculnya spesies baru untuk yang gambar A itu disebut dengan spesiasi alopetri ingat ya spesiasi alopetri kenapa karena spesiasi ini disebabkan oleh isolasi geografi biasanya kondisi alamnya yang tidak memungkinkan kedua spesies ini untuk tetap satu jadi terpisah untuk yang B disitu disebut dengan isolasi simpatri nah kenapa disebut dengan simpatri karena pembentukan spesies baru tanpa adanya penghalang fisik utama tapi terjadi melalui isolasi genetik tingkah laku atau bisa juga karena ekologi maka jawabannya adalah yang A nomor 9 pada suatu populasi manusia yang berjumlah 40.000 orang penduduk 100 orang diantaranya menderita albino maka pernyataan yang benar sesuai data tersebut adalah jadi ini pakai rumusnya hukum Hardy Weyberg ya P kuadrat plus 2Phi plus Hi kuadrat atau P plus Hi sama dengan 1 oke ini rumus penting yang harus kalian ingat kemudian kita identifikasi disitu P kuadrat maksudnya adalah individu normal homozygote jadi A besar A besar itu kan normal homozygote lalu untuk 2Phi itu adalah individu normal heterozygote jadi A besar A kecil sedangkan yang Hi kuadrat adalah individu albino atau A kecil A kecil nah maka disini bisa kita cek yang albino ada 100 total penduduknya 40.000 tadi albino itu kan Hi kuadrat berarti rumusnya adalah Hi kuadrat sama dengan akar 100 per total penduduk yaitu 40.000 yang albino kan tadi 100 ya jadi hasilnya Hi nya adalah frekuensinya 0,05 kalau sudah ketemu Hi kita tinggal cari P tadi P plus Hi sama dengan 1 maka P sama dengan 1 dikurangi 0,05 hasilnya adalah 0,95 nah sekarang bisa kita cek satu persatu dulu frekuensinya P kuadrat atau normal homozygote berarti 0,9 kuadrat hasilnya 0,9025 yang normal ini frekuensinya kemudian untuk frekuensi normal heterozygote 2Phi berarti 2P nya tinggal kita masukkan tadi 0,95 dikali Hi nya 0,05 hasilnya adalah 0,095 karier lalu terakhir yang albino kan Hi kuadrat Hi nya tadi ketemunya 0,05 berarti 0,05 dikuadratkan hasilnya adalah 0,0025 nah frekuensinya kita sudah dapat semua sekarang tinggal jumlah penduduknya yang normal tadi frekuensinya 0,9025 kali seluruh penduduk 40.000 maka hasilnya adalah yang normal 36.100 kemudian jumlah yang hetero normal hetero normal hetero tadi 2Phi ya hasilnya 0,095 dikali 40.000 jumlah total penduduk hasilnya adalah 3.800 penduduk lalu yang albino udah pasti ya tapi gak apa-apa kita cek dulu 0,0025 tadi frekuensinya dikali 40.000 hasilnya sudah benar 100 penduduk yang albino maka disini jawaban yang paling tepat adalah yang D jumlah individu normal homozygote atau A besar-A besar adalah 36.100 orang nomor 10 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut kondisi yang dapat menyebabkan frekuensi genotip A besar-A besar A besar-A kecil dan A kecil-A kecil pada hukum Hardy-Wenberg dalam keadaan seimbang ditunjukkan oleh angka jadi syaratnya itu tidak terjadi seleksi alam kemudian terjadi perkawinan acak tidak terjadi mutasi dan migrasi jumlah populasi besar dan viabilitas dan fertilasi populasinya sama maka disini jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3 sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih